Oke teman-teman Yang sebelumnya saya batalkan Vlog yang sebelumnya Question and answer Karena satu dan dua alasan Kali ini mari kita diskusi Kenapa saya menghentikan penayangan vlog Mama Ita Teman-teman bisa Bisa bertanya Kenapa saya hentikan penayangan vlog Mama Ita Saya akan menjawab Dalam kesempatan ini Dan mudah-mudahan jawaban saya tidak Tidak mengecewakan Kawan-kawan Jadi Sudah hampir Seminggu lebih Saya tidak lagi menayangkan vlog Mama Ita Dan Alasan dibalik itu Yang bisa saya sampaikan Ke kawan-kawan Karena menjaga Privasi Mama Ita Juga Menghargai keluarga Mama Ita Dan Jika diminta Penghentian penayangan vlog Mama Ita Dari Pihak-pihak yang Paling dekat dengan Mama Ita Maksud saya pikir itu menjadi hak Hak dari yang bersangkutan Untuk Menyampaikan Bahwa saya harus hentikan Dan saya ikuti itu Teman-teman Saya minta maaf kepada Semua kawan-kawan Yang selama ini mengikuti vlog Mama Ita Dari part 1 sampai terakhir part Part 6 Dan Semua vlog yang sudah saya tayangkan Dari 1 sampai 6 Saya ikuti cukup baik Ya Oke Yoga Astag Pah Salam kenal Yoga Saya harus mengambil keputusan itu Menghentikan penayangan vlog Mama Ita Minta maaf sekali Dan Itu Bukan dari saya Tetapi karena sebuah permintaan Yang Menurut saya datang dari Pihak yang Ya Punya hak untuk itu Dan Sebagai seorang Vlogger Yang hanya menampilkan konten Saya tidak Punya Benang untuk Melarang Supaya Larangan itu Jangan dikenakan ke saya Jadi saya ikuti Tapi yang menarik Teman-teman bisa ikuti Selama ini Saya sebenarnya Di Vlog tentang Mama Ita itu Berusaha Untuk Menampilkan Sebuah konten yang Cukup bermartabat Tentang Mama Ita Tidak ada maksud untuk Merendahkan Mama Ita Tidak ada maksud untuk Mengeksploitasi Mama Ita Tetapi Intensi utama saya itu Justru sebaliknya Mau Apa Membantu Mama Ita Supaya dia dihargai Oleh kita semua Melalui media Tanpa mengurangi Apa Tanpa mengurangi Penayangan-penayangan Tentang Mama Ita Di channel-channel Yang lain Saya itu Apa Berusaha tampil berbeda Dengan konten Tentang Mama Ita Yang dikemas Agak lebih santun Agak lebih bermartabat Dengan maksud Supaya orang Melihat Mama Ita Secara berbeda Dan terbukti Dari komentar-komentar Kawan-kawan Hampir Sembilan puluhan Persen Itu Saya ikuti Komentarnya Baik Komentar yang sesuai dengan Ketentuan Komunitas Youtube Harus Santun Dan kebanyakan teman-teman Mendoakan Mama Ita Kan selama ini Oke Terima kasih Yoga Atas pemahamannya Satu hal yang Perlu saya sampaikan Disini Saya menayangkan Vlog Tentang Mama Ita itu Sama sekali tidak Bertujuan eksploitatif Sama sekali Tidak Atau Saya menayangkan Video tentang Mama Ita itu Untuk Menambah subscriber saya Atau Viewer Dan macam-macam Tidak Justru Saya Apa Ingin menempatkan Mama Ita sewajarnya Di media Jadi Hanya mungkin Tanggapan berbeda Dari Tujuan saya Interpretasi Berbeda Dan Oke Saya diminta untuk Menghentikan penayangan itu Dan Saya ikuti Yang menarik dari Vlog-vlog Tentang Mama Ita Selama ini itu Teman-teman Tergerak Untuk Buat sesuatu Ke Mama Ita Saya Saluti itu Kagum Karena Apa ya Ada satu orang Yang dari Jakarta Kalau tidak salah Yang pernah Kirim hadiah Untuk Mama Ita itu Kirim hadiah Oke Kirim hadiah Untuk Mama Ita Dia itu Tidak hanya Kasih hadiah Tapi Dia datang Dia datang Dia Dari Jakarta Datang Ke Flores Hanya untuk Apa Mencari Dimana Mama Ita Dan Ya Itu dia Buat karena Tergerak Setelah menonton Vlog Tentang Mama Ita Bukan hanya Satu orang Tapi ada beberapa orang Ada yang kasih uang Untuk Mama Ita Dan semua sumbangan itu Saya beri Itu haknya Mama Ita Dan saya kasih Ke Mama Ita Kenapa orang Tergerak untuk Memberi Menurut pengakuan orang Setelah menonton vlog Yang menurut mereka Kemasannya agak berbeda Dan Tidak ada hal yang Negatif dari situ Tapi ya sudah lah Kita Taat dengan Sebuah permintaan Yang menurut saya agak Ini Dan saya tidak mau Berpekara dengan Barang-barang ini Mungkin jauh lebih baik Saya hentikan Dan Saya menghentikan Penayangan vlog Mama Ita itu Setelah berkonsultasi Dengan Orang-orang dekat Yang selama ini Seringkali Menjadi Orang yang selalu Men-support Orang tua Kekadik Keluarga Dan Mereka semua Menganjurkan Saya untuk Menghentikan Penayangan itu Setelah Beberapa pihak Menyatakan Keberatan Oke Saya Saya Ikuti itu Tapi Untuk semua Yang selama ini Sudah mengikuti Channel Ini Khususnya vlog Tentang Mama Ita Ya I want to say Thank you very much Jadi Bahkan ada yang Tergerak untuk Memberi sesuatu Ke Mama Ita Terima kasih banyak Semoga kalian Tidak Tidak berhenti Berbuat kasih Untuk banyak orang Selain Mama Ita Ada banyak orang lain Yang Juga Membutuhkan bantuan Dan Oke Mudah-mudahan Kalian tidak meninggalkan Channel saya Hanya karena Tidak lagi Menayangkan vlog Tentang Mama Ita Saya Berusaha untuk Menampilkan Konten lain Yang Yang Ya Sedapat mungkin Punya Nilai edukasi Untuk teman-teman Dan Ada satu Ada satu channel Yang dia itu Menampilkan Tentang Tony Blank T-O-N-I B-L Tony Blank T-O-N-I-B-L-T-O-N-I-B-L-A-N-K Itu Tony Blank itu Kece lah Kece Lalu gokil habis Terus Editingnya oke Nah Saya suka sekali Kalau teman-teman Mau lihat Setelah kita kehilangan Mama Ita Bisa nonton itu Tony Blank itu Bagus sekali Enak Saya Ambisius Bisa nge-vlog Dengan Tony Blank itu Suatu saat Terakhir Bukan terakhir Tapi Saya coba searching Di Google Dia itu tinggal di Jogja Mudah-mudahan Suatu saat Saya bisa nge-vlog Dengan ini orang Karena Dia gokil Dia kece Dia oke banget Lalu Ya Mudah-mudahan Suatu saat Terus Teman-teman Kalau Mau request sesuatu Untuk channel ini Kira-kira vlog apa Yang teman-teman suka Bisa request Dan Sedapat mungkin Saya Saya penuhi Permintaan teman-teman Saya ini Youtuber kecil Yang baru mulai Saya tidak sehebat Yang lain Ada banyak konten Dari saya Yang butuh perbaikan Ada banyak konten Dari saya Yang Masih banyak Catatan Dan Harus saya perbaiki Kedepan Tapi Satu hal Yang perlu Teman-teman ketahui Saya buat vlog Tentang Mama Eta Itu Tidak untuk Mencari keuntungan Pribadi No Dan tidak untuk Menambah subscriber Tidak Saya Nge-vlog dengan Mama Eta Semata-mata Mau membuat Satu kemasan Konten tentang Mama Eta Yang lebih baik Sebenarnya Hanya Ya Gitu tadi Interpretasi Berbeda Dan Ada Tuntutan Dari pihak-pihak Tertentu Yang menurut saya Berkompeten Untuk Menyatakan Keberatan Dan It's fine It's okay Masih banyak Konten lain Yang bisa dibuat Dan pesan saya Mari kita terus Berkarya Terus kreatif Menciptakan Hal-hal Yang produktif Terus Mari kita Berkompetisi Secara sehat Saling mendukung Saling support Mari kita Melihat karya Orang lain Sebagai hasil Karyanya Yang kalau baik Kita Acungkan jempol Tapi kalau tidak Kita sampaikan kritik Evaluasi Secara Dewasa Secara matang Karena itulah hidup Indah hidup Di situ Saya Kepingin Teman-teman Terus berkarya Yang sama Saya juga Mau terus berkarya Menciptakan konten-konten Yang bagus Kreatif Lalu Ya itu Saya Tadi sebutkan Tony Bleng Memang saya ambisius Sekali untuk Nge-vlog Dengan dia Karena Saya lihat video Tony Bleng Itu Kece Editingnya oke Editingnya Wow Keren banget 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 Pakai banget Saya memang Dari Flores Tapi gaya-gaya Jauh sedikit Tapi memang dia Kece Terus Ya Set saat Mudah-mudahan Saya bisa Nge-vlog Dengan Tony Bleng Dan kepada Saudari Fani Yang Pernah Mengirim Paket Untuk Mama Ita Setelah Menonton Vlog-vlog Saya Tergerak Untuk Membantu Mama Ita Terima kasih Orang ini Tidak hanya Memberikan Sesuatu Tetapi Dia itu Tinggal di Jakarta Jauh-jauh dari Jakarta Datang ke Flores Ke Kebunnya Mama Ita Bahkan Hanya untuk Melihat Mama Ita Secara langsung Setelah Menyaksikan Vlog-vlog Saya tentang Mama Ita Juga Ada yang Memberikan uang Untuk Mama Ita Terima kasih banyak Uang itu Tidak untuk Saya Tapi untuk Mama Ita Dan kalau Ya Keluarga Mama Ita Dan Mama Ita Tidak berkeberatan Untuk terima Uang itu Saya serahkan Sepenuhnya Tapi Jika tidak bisa Maka Uang itu Tidak bisa Saya pakai Untuk kepentingan Saya pribadi Tetapi Untuk dana Kemanusiaan Lain Kepada Orang-orang Lain Yang Lebih Membutuhkan Uang itu Akan Diserahkan Kesana Jadi Teman-teman Mudah-mudahan Teman-teman Tetap Stay tuned On my channel Haha Gar-garat Walaupun Vlog Mama Ita Terpaksa Saya hentikan Kalau teman-teman Mau cari tahu Lebih Alam lagi Kenapa Berhenti Kenapa Tidak lagi Tayang Vlog Mama Ita Dan seterusnya Dan seterusnya Oke Bisa DM saya Di Instagram CO Johan Wadu 831 Tapi Ya Saya berusaha Memberikan jawaban Yang tepat Sesuai porsi Yang tidak menyinggung Kepada siapapun Yang tetap Menjaga Kedua pulau pihak Agar tetap Baik Atau Ke Facebook saya Zaratustra Z-A-R-A-T-H-U-S-T-R-A Zaratustra Kita bisa chatting Kita bisa ngobrol Tapi Kalau pada Kesempatan ini Teman-teman Ingin berdiskusi Lebih jauh Tentang Vlog Mama Ita Oke Saya membuka Kesempatan Untuk kita diskusi Dan kita bicara banyak Apa lagi Ya Itu saja Atau Ada Evaluasi Dari teman-teman Tentang channel saya Bisa disampaikan sekarang Dan Kita bisa diskusi Kita bisa ngobrol Kita bisa ngobrol Oh iya Set Sep Pada kesempatan ini Tolong kau itu Apa Bos Ini sekalian Saya Promo Ini buku Tunku Haram Asisten sutradara Ketutulan Dia Pendulis Saudara Eto Kebuta Meminta izin Supaya Naskah Teater Tunku Haram Itu Dibukukan Dalam bentuk Jepen Dan sekarang Sudah jadi Bukunya Teman-teman Yang mau pesan Silahkan Bisa hubungi saya Di media sosial saya Instagram Atau di Facebook Atau Ke Saudara Eto Kebuta Nama Facebooknya E-T-O-K-W-U-T-A Eto Kebuta Oke Salam kenal Untuk Siapa Sabar Live chat Oke Oke Yoga Sedih Kapatir Bakalan rindu Vlog Mama Eta Padahal Lihat Senyum Mama Eta Saya Pasti Ikutan Tersenyum Ini Dari Siapa Ya Dari Teresia Florentina Sedih Kapatir Bakalan Rindu Vlog Mama Eta Padahal Lihat Senyum Mama Eta Padahal Lihat Senyum Mama Eta Saya Pasti Ikutan Tersenyum Saya Tunggu Vlog Mengedukasi Kakak Lainnya Tentang Berkarya Oke Thank you for You support Sementara Dari Yoga Agak sedih Mendengar Ya kami Paham Itu Oke Terima kasih Banyak Yoga Terima kasih Teresia Teresia Setia Mengikuti Channel Channel Ini Khususnya Vlog Tentang Mama Eta Dan Terima Kasih Untuk Pemahamannya Terima Kasih Untuk Support Semoga Saya Bisa Terus Berkarya Buat Konten Konten Lain Yang Ya Lebih Gila Dari Itu Jangan Lupa Ya Kawan Buku Ini Tunggu Haram Harganya Rp50.000 Di Luar Flores Dan Saya Tinggal Di ND Yang Mau Dekati Beli Buku Ini Silahkan Ketempat Saya Bisa Hubungi Saya Melalui Media Sosial Saya Di Instagram Atau Di Facebook Zara Tustra Atau Langsung Kesaudara Eto Kebuta Eto Kebuta Itu Nama Facebook Eto Kebuta Eto K B UTA Dia Penulis Buku Ini Dan Naskah Teater Tunggu Haram Itu Di Tangannya Eto Dibuat Menjadi Cerpen Dan Oke Saya Rasa It's fine Dan Saya Suka Saya Senang Dari Panggung Dia Menjadi Sebuah Literasi Dalam Frame Buku Seperti Ini Jadi Sekali Lagi Saya Promo Buku Ini Tunggu Haram Cerpen Ditulis Oleh Itek Buta Ide Dasar Ide Cerita Buku Ini Dari Naskah Teater Tunggu Haram Dan Saya Ikut Senang Disitu Karena Tunggu Haram Itu Fenomenal Sesuatu Sesuatu Sekali Dan Mudah-mudahan Suatu saat Saya bisa Buat Film Tentang Tunggu Haram Oh Ya Sebelum Penanyangan Vlog Mama Eta Itu Dilarang Sebenarnya Saya Sudah Punya Rencana Untuk Buat Film Tentang Mama Eta Sebuah Film Dokumenter Yang Punya Apa ya Pesan Edukasi Untuk Kita Semua Terus Mengangkat Realita Kehidupan Mama Eta Dan Keluarganya Ya Artinya Sebuah Film Dokumenter Yang Elegan Tapi Penalti Datang Lebih Cepat Dan Penalti Itu Gol Terpaksa Saya Harus Biarkan Dia Gol Kegawang Saya Dan Menerima Penalti Itu Oke Saya Tidak Bisa Bertindak Lain Dari Itu Selain Mengikuti Menghentikan Penayangan Vlog Mama Eta Dan Menghapus Semua Video-video Yang Terkait Mama Eta Di Channel Saya Oke Tidak Apa Saya Ikuti Itu Dan Mudah Mudahan Masih Ada Konten Lain Yang Bisa Saya Buat Yang Itu Tadi Punya Edukasi Untuk Teman Punya Nilai Untuk Kita Semua Teman Teman Masih Ada Lagi Yang Ingin Pertanya Kesempatan Saya Buka Seluas Luasnya Kita Bisa Diskusi Kita Bisa Baku Tanya Kita Bisa Baku Omong Kita Bisa Apa Ya Baku Hantam Disini Kita Bisa Baku Koreksi Disini Kita Bisa Jadi Orang Jangan Pengecut Jadi Orang Harus Head To Head Bicara Langsung Jika Ada Yang Tidak Jelas Komok Jangan Menjadi Pemain Belakang Layar Kira Baik Jam Satu Kita Jam Satu Terima 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 di Labuan Bajon di Kupang, pertama di IND oleh siswa-siswa Radikara waktu itu dan dia bercerita tentang perdagangan orang kali ini Tungku Haram sudah ada dalam bentuk buku cerpen ditulis oleh Eto Keputah itu seorang yang sangat produktif, kreatif karya yang baik dari seseorang itu patut kita uji objektif tapi kalau ada yang tidak baik kita sampaikan secara terbuka dari hati ke hati lebih enak daripada bermain belakang layar itu dan Tony Blank tadi saya memang kepingin sekali kalau teman-teman kepingin cari tahu tentang Tony Blank atau mau lucu-lucu nonton video yang menurut teman-teman punya nilai edukasi atau apalagi itu Tony Blank itu bagus juga T-O-N-I-B-L-A-N-K lucu lucu mengedukasi pesannya enak juga dia omong soal korupsi dia omong soal pemerintahan kita dia omong soal apa interaksi sosial dia omong soal macam-macam lah Tony Blank omong dan saya memang ambisius untuk bisa nge-vlog dengan Tony Blank dan jangan protes lagi kalau protes saya sangka itu buat kita saya tidak tahu lagi apa yang salah dari Tony Blank kalau misalnya itu diprotes lagi karena dia sendiri fine dia oke dan coba lebih dewasa lah melihat bagaimana sebuah konten dan satu permintaan untuk teman-teman semua itu biasakan menonton sampai habis jadi ketika orang buat konten orang buat video itu nonton dari nol durasi sampai akhir durasi supaya tidak gagal paham Dian Bupu agak sedih agak sedih agak sedih lah pater tak beresah baca agak sedih lah pater tapi tidak apa-apa masih banyak konten-konten lain yang pastinya seru dan kami tunggu vlog-vlog yang baru keep smile and fighting oke fighting terima kasih Dian setia sekali dengan channel ini apalagi tentang Mama Eta terima kasih untuk supportnya Dian kita bukan hanya Dian sih teman-teman lain juga bersedih saya saya sendiri merasa kehilangan kehilangan sebuah vlog yang menurut saya unik menurut saya bagus menurut saya ya pokoknya merasa kehilangan lah tapi sudahlah kita ya saya mengikuti alur harus hentikan ya oke hentikan jangan lupa sekali lagi buku tunggu haram promo kuat nah itu mungkin karena itu lagu yang kita yang bukan itu ada kupir air sehingga dia langsung tutup teman-teman ada lagi yang mau diskusi soal Mama Eta Mama Eta tinggal kenangan sudahlah masih banyak konten lain ada vlog dari saya yang terakhir itu saya sangka inspiratif juga agak promo nih itu tentang lian dan indah satu gini itu teman-teman kalau ikuti itu bagus tuh mengajarkan banyak hal dalam hidup kerja keras dan seterusnya saya ingin mengembangkan cerita itu tentang lian dan indah jangan protes lagi ya bukan bukan jangan protes maksudnya kalau protes mari kita head to head kita duduk omong klarifikasi jangan main jangan jadi pemain belakang layar yang seolah-olah jadi menjadi gentle itu lebih baik daripada menjadi pengecut lian dan indah itu keluarga sederhana mereka adik-adik yang kerja keras membiayai hidup dengan menjual sapu lidi sapu lidi itu dibuat oleh oma mereka dan mama mereka dan setiap hari mereka jual sapu keliling kota indah panas-panas dan sapu itu mereka jual murah sekali 6 ribu kesian saya baca lagi ada chatting masuk supaya kita ikuti sama-sama ya petir mama eta tinggal kenangan ya sepanjang jalan kenangan tapi kemarin kayaknya lihat patir di pertokohan mau punggu eh pasti lihat salah lah sapu muka ini cukup familiar dimana-mana semua orang muka mirip saya kayaknya dari 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 Oke kawan-kawan, sorry putus tadi Sorry paket data hampir habis Dan wifi koneksinya lemah Jadi, oke Dia kadang jadi, kadang tidak Yang lihat saya di Maupongo itu Mungkin saya pergi cari Cari ikan di Maupongo Sekitar bulan Desember Itu pernah memang Saya pernah di Maupongo Atau kalau bulan Januari kayaknya tidak Sekarang masih lagi tuh Sekarang masih lagi tuh Jadi teman-teman kita bisa diskusilah sekarang Omong tentang konten Yang mungkin dari konten saya Yang lain yang teman-teman tips suka Tidak bisa omong Selain Mama Ita Mungkin ada yang lain yang teman-teman tips suka Dari konten saya Kita bisa ngobrol, diskusi Supaya kita bisa head to head Bicara dari hati ke hati Kadang menjalin koneksi dengan viewer itu enak Kalau kita live streaming seperti ini Dan ini kesempatan yang bagus Untuk saling kenal Inilah Johan Wadu yang sebenarnya Saya minta maaf kalau attitude saya ketika diambil pengambilan gambar itu Ada teman-teman kurang suka Saya minta maaf Tapi sebenarnya vlog Mama Ita itu saya tidak eksploitatif sih Tidak ada maksud Tidak ada intensi untuk naikkan subscriber Itu sebenarnya akibat ikutan Yang saya tidak pernah bayangkan Kalau subscribernya melonjak begitu besar Mungkin karena kontennya menarik Mungkin Kontennya bagus Mungkin Jadi orang suka Jadi orang subscribe Tapi niat awal untuk Jadikan Mama Ita ini sebagai batu loncatan Untuk dapat subscriber Untuk dapat keuntungan lagi Di luar dari kepala Tidak ada Saya itu justru Mau Menempatkan Mama Ita sewajarnya di media Itu saja Supaya orang menghargai dia Karena itu teman-teman Kalau lihat saya nge-vlog dengan Mama Ita itu Mama Ita tidak sendiri kan di kamera Tapi Ada bersama saya Atau bersama yang lain Atau bersama keluarga Dan terus teranglah Setelah saya nge-vlog dengan Mama Ita itu Mama Ita itu seperti Eh itu sudah ya Hanya orang tidak lihat sih Orang tidak nilai yang itu Dia itu Omonormal Dan pergi kunjung kami di rumah Mencari kami Tanpa kami paksa dihaus ke kami punya rumah Eh pokoknya sudah lah Yang penting selama ini kami sudah berusaha Buat yang terbaik Untuk Mama Ita Tapi Ya tanggapan sekian Sudah lah Mengerti saja Yang penting hati Hati tulus Putih Mau yang terbaik Untuk Mama Ita Itu Yang terjadi selama ini Tanpa ada tendensi Apapun Apalagi tendensi untuk Menggeser Youtuber-youtuber lain Saya ini youtuber kecil Yang baru belajar Tidak ada artinya apa-apa Di hadapan youtuber lain Menggeser orang lain No Tidak ada masa kepala Vlog tentang Mama Ita Yang Adalah konten saya Itu di luar tanggung jawab saya Karena konten semuanya Sudah saya Hilangkan dari Peredaran muka bumi youtube Teman-teman cari channel Zaratustra untuk Mama Ita No Tidak ada lagi Di saya Jadi kalau misalnya Ada Masih berseliberan Di youtube Vlog yang dari saya Ada di channel lain Di luar tanggung jawab Johan Wadi Ya di luar tanggung jawab saya Karena Setelah di ultimatum Untuk menghapus Saya langsung ambil tindakan Oke Saya ikut Saya hapus Kalau ada di channel lain Yang Terkait konten itu Adalah konten dari saya Maka itu di luar tanggung jawab saya Karena Anda mendownload Mendownload itu Dan menempatkan di channel Anda Silahkan kejar channel itu Jangan kejar saya lagi Karena Saya sudah berusaha sekian Untuk membersihkan Semua konten Yang Keluarnya dari channel saya Yang Di download Oleh orang lain Terus Saya laporkan itu Ke youtube Youtube Mengambil tindakan Menghapus video itu Sudah saya buat Dan Di channel saya sendiri Juga yang terkait Mama Ita sudah bersih Kalau Sejak hari ini Setelah saya Mengklarifikasi Masih ada video Tentang Mama Ita Yang dibuat oleh saya Tetapi ada di channel lain Saya ditanggung jawab Jadi Untuk orang-orang Tertentu yang Sering kejar Kejarlah dia Bukan kejarlah saya Saya mengurus Tony Blank sekarang Dan kalau Tony Blank Kau protes lagi Kau kena rakas Sama saya Kita kena rakas Jadi sekali lagi Kalau masih ada Video tentang Mama Ita Yang ada di channel lain Dan video itu adalah Konten yang pernah saya buat Di luar tanggung jawab saya Karena setelah Di ultimatum Untuk menghapus Saya hapus Di siapun channel Lalu Saya berusaha Searching Di channel-channel lain Yang pernah mendownload Video dari saya Dan Itu ada Lalu saya report Itu ke Youtube Dan Youtube Sudah menghapus Video-video itu Tetapi kalau masih ada Saya ditanggung jawab Bukan tanggung jawab saya Jadi Anda silahkan Menkejar channel Yang berusaha Jangan kejar saya lagi Saya capek dikejar Sekali lagi Terakhir Oke Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang mengikuti vlog saya Tentang Mama Ita Mudah-mudahan Anda Tidak bosan Mengikuti channel saya Walaupun Mama Ita Telah Apa ya Tidak ada lagi Di channel saya Mudah-mudahan Anda tidak Tidak meninggalkan Saya seorang diri Di channel saya Dan Minta maaf Kalau seandainya Saya telah menyinggu Melukai Perasaan Pihak tertentu Dengan penayangan Video itu Saya minta maaf Tetapi Saya memang Tidak punya maksud Kesana Saya Memaksud Justru sebaliknya Memenempatkan Mama Ita Sewajarnya Di media Supaya orang tergerak Orang melihat Mama Ita Secara tepat Orang tidak Mengobjekkan Mama Ita Orang tidak Menjadikan dia Bahan lelucon Itu maksud saya Karena itu Kontennya Saya kemas Sekian Dengan editing Yang baik Terus Dengan sensor Pada bagian-bagian Tertentu Karena tujuan saya Itu Tetapi ya sudah Masih dibilang Sekian Saya Terima Dan terakhir Sekali Saya mau endorse Saya punya Teman Punya buku Tunggu Haram Yang ceritanya Datang dari Naskah Teater Tunggu Haram Jadi yang mau beli Silahkan hubungi saya Di media sosial saya Baik di Instagram Johanwa2831 Atau di Facebook saya Zaratustra Z-A-R-A T-H-U-S-T-R-A Oke Silahkan chatting langsung Dan disitu kita omong harga Harga terjangkau Teman-teman Pasti bisa beli Oke bye That's my story My report for today Bye Selamat menikmati